Anda menonton The Making Of... Back In The Game! Me VS Space Army dan kali ini kita bakal keluarin album kedua kita yang berjudul Back In The Game. Untuk proses materi buat album ini sebenarnya kebetulan saya sendiri yang bikin materi segala macam. Saya bikin liriknya, saya bikin yang paling awal sih aransemennya dulu sih, nadanya gimana. Setelah dapat nada, saya bawa ke studio untuk dilihatin ke anak-anak buat didengerin bareng-bareng. Setelah itu kita bikin di studio bareng-bareng. Setelah 80%, 90% baru kita bikin liriknya. Tapi kebanyakan sih kalau lirik yang berbahasa Indonesia, saya sendiri yang bikin. Kalau berbahasa Inggris, kita bareng-bareng supaya gramernya benar lah. Kendalanya sih pas diproses materi kita jarang ada waktu ya. Jarang ada kumpul sebenarnya karena kesibukan masing-masing. Terus, tapi kita usaha banget supaya semuanya dapat waktu buat rembukin lagi lagunya. Ngumpul bareng lagi, digodok lagi. Setelah itu, setelah semuanya matang, baru kita bawa ke studio. Di album Back in the Game ini rata-rata ceritanya tentang kehidupan sehari-hari sih. Ada satu lagu di album ini yang bercerita tentang kehidupan kita di Bali ya. Gimana kita sangat bangga bisa hidup di Bali. Ada juga lagu tentang kembalinya kita berkarya. Ada juga lagu, satu lagu yang lanjutan dari lagu di album sebelumnya. Dan sepertinya lagu itu bakalan jadi kick off-nya kita lah untuk Back in the Game lagi di dunia perbenan. Asik. Kalau untuk dari segi musikalitas ya, mungkin kita lebih dewasa sih. Lebih dipikirin, riff-riffnya lebih dipikirin beat-beat yang jarang kita pakai. Sekarang kita pakai banyak. Lebih suasana yang baru ya sih dalam gini ya, dalam albumnya dari musikalitas kita semua. Kalau kita, karena performasi kita berempat, jadi untuk beberapa instrumen mungkin kita minimalisir. Tapi masih ada. Cuma dia tuh mungkin jadi ambient atau gimana nanti dengerin aja. Jadi bisa persepsi sendiri aja. Ya, dan untuk WIWIN sendiri. Karena WIWIN sebenarnya WIWIN ini pemain scene ya. Tapi karena basis kita yang lama keluar, daripada harus ambil orang baru lagi. Jadi WIWIN kita jadikan di bass. Pertama, agak canggung juga sih. Karena tune band megang bass gitu. Kalau rekaman? Kalau rekaman, apa lagi? Pake calo? Ya, beberapa lagu ada di... Coki yang main. Ada Wahyu yang main. Kayak calo dia. Ya gitu sih, untuk segi musikalitas. Jadi untuk album kita yang kedua ini, kita rekamnya di sebuah studio yang letaknya di Batu Bulan. Namanya Studio Rockness. Ya, kebetulan juga ownernya adalah teman baik dari HD. Jadi dia tuh sangat membantu dari proses... Mungkin dari proses... Apa sih? Recording. Masukan-masukan juga. Tentang bagaimana cara nge-fill gitar. Terus drumnya juga. Setting-settingnya. Ya, mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Kalau saya pribadi sih kendalanya ada di waktu ya sebenarnya. Soalnya kerja, terus juga kadang jalan kemana gitu kan. Terus tempat studio sendiri juga jauh dari rumah ya. Kadang emang balik kerja, harus pergi jauh banget buat recording. Kalau saya pribadi sih itu. Kalau aku setting-settingan bassnya itu. Kan karena baru di bass. Jadi harus agak nanya-nanya ke teman-teman. Masukannya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih mungkin lebih teknikal. Karena album sebelumnya itu kan melodinya tuh lebih banyak di scene. Jadi sekarang tuh mungkin dibahkan ke gitar. Jadi lebih teknikal. Jadi masih banyak beberapa teknik gitar yang perlu saya kembangkan dulu. Baru diaplikasikan ke dalam recording. Jadi itu yang membutuhkan waktu latihan yang cukup panjang. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kalau dari saya sendiri sih sama aja ya. Dengan waktu permasalahannya. Jadi kita punya pribadi. Kita punya waktu untuk. Kita jadi harus membagi kedua belah pihak dari waktu tersebut. Nah disitu masalahnya. Jadi jarak. Kerjaan. Dan lain-lain. Kehidupan pribadi itu bener-bener neken banget untuk masalah recording ini sih. Itu aja sih kalau dari saya. Kendala lainnya mungkin ya seperti teknis sih. Paling banyak mungkin juga ada teknis ini itulah. Buat dapet sound yang bagus. Terus waktu yang available di studio juga. Apalagi ya setelah itu banyak. Sebenernya kita mau pakai instrumen-instrumen yang aneh. Kayak fituring gitu lah ya. Bukan suling juga bro. Tapi ya gitu. Karena waktu yang mepet. Terus karena susah. Mencari orang-orangnya. Terus juga banyak yang nanya sebenernya. Particinnya kemana gitu. Particinnya tetep ada. Cuma nggak sebanyak yang dulu. Kemudian orang-orang. Ya 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 ya. Kalau perbedaan sih kayak 50-50 ya sebenernya. Kebanyakan ya yang Arrangement mentah dari saya Sebenernya Hampir sama sih Maksudnya karakter dari si King of Pantai yang dulu Tetap ada gitu kan Mungkin yang udah mulai berkurang Seperti Breakdown kayak gitu-gitu ya Udah agak berkurang Dari segi lirik juga Sekarang yang Lagu sekarang kita udah gak Banyak main cinta-cintaan Ada satu lagu doang Kayaknya sih yang cinta-cintaan lah Bodo amat lah Kalau gak jualan Bosen bro Selamat pagi Selamat pagi Ayo!